Intro Hari ini saya datang ke Desa Wai Lolos, Ketamatan Sanongkong Sanongkong, Kabupaten Manggarai Barat, meresmikan 4 destinasi desa wisata 2 di Manggarai Barat, 2 di Manggarai Timur makanya saya didampingkan oleh kedua beliau, Bupati Manggarai Barat dan Bupati Manggarai Timur target dari Desa Wisata, tentu yang pertama adalah mempertahankan budaya dan kearifan wakil yang kedua, mengeksplorasi potensi alam yang ada untuk bisa digunakan oleh siapapun yang ada di muka bumi ini karena kebanyakan hampir 99% desa wisata pasti eksplorasi potensi alam itu artinya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, Bahan Yang Maha Esa karena Indonesia dikaruniai dengan kondisi alam yang sangat luar biasa contohnya hari ini ini air panas yang tidak dari mana-mana bersumber di sini dan sudah ribuan tahun dan menariknya lagi siapapun yang berendam di sini akan mendapatkan kesehatan siapapun yang mandi di sini akan mudah dapat jodoh bagi yang jumlah dan itu sesuatu yang sudah diakini dan terbukti oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat dimanapun dan menikmati desa-desa wisata termasuk desa wisata di Wailawas saya kira itu Bapak Menteri kira-kira kedepannya mau buat apa? berjalan, Bapak kan lihat sendiri tadi jalannya lumayan bagus tuh kira-kira mungkin Bapak ya tentu, kita nanti akan koordinasikan dengan seluruh stakeholders agar akses masuknya yang sebenarnya nggak terlalu jauh tapi karena jalannya sangat-sangat, sangat-sangat, sangat bagus dalam tanda kutip ya sangat-sangat jelek, padahal itu saya lihat itu pernah bagus, iya kan? jadi aspa lamanya masih banyak yang, udah nanti kita akan koordinasikan dengan berbaiki pihak termasuk dengan Kementerian PUPERA agar ada akses yang dibantu akses untuk perbaikan akses ke sini ini kan Bungdi sekarang ini banyak desa yang belum memanfaatkan dan Bungdi untuk dikembangkan secara baik respon dari Pak Menteri sendiri terkecil sebagai apa? ya tentu kita sangat berharap untuk segera karena BUMDES sekarang sudah jadi badan hukum banyak sekali bisa dilakukan BUMDES contoh, BUMDES bisa mengelola sumber air BUMDES bisa bikin rest area BUMDES bisa kerjasama dengan keperhubungan untuk uji kendaraan bermotor BUMDES bisa mengelola produk-produk hutan kayu-kayu kecil bulat itu resmi ada di peraturan pemerintah tentang kewenangan yang diberikan begitu luar biasa kepada BUMDES setelah BUMDES dinyatakan sebagai badan hukum oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja makanya seluruh desa harus segera menggerakkan BUMDES supaya apa? supaya kesadaran masyarakat segera beropak oke Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GPR News untuk edisi hari ini saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GPR News Salam